Intro Halo Sobat Berkawan Ketemu lagi barengan kita Di Tech Talk Berka Podcast Nah kali ini barengan sama aku Putri dan juga narasumber kita Yaitu ada siapa? Perkenalkan nama saya Guntur Dari Princess Network Berka Hardia Perkasa Nah kali ini kita akan ngobrolin Dari sisi Pokoknya yang lagi hype banget lah semenjak Pandemi gitu ya 2020 itu Apa namanya Work hybrid itu sangat Hype gitu ya dan sekarang udah jadi Trend kalau menurut aku dan Walaupun pandeminya udah selesai dan Sekarang tuh masih tetap berlanjut gitu Hybrid work ini Untuk sesi kali ini Podcast ini kita akan mengobrolin tentang Hybrid work Nah untuk hybrid work ini sendiri Aku mau nanya nih Apa namanya Kayak Keunggulannya dan Positifnya apa sih Hybrid work yang kita lakukan Dari dulu pandemi sampai sekarang ini Oke Pertanyaan yang bagus Jadi kalau dari observasi saya sendiri ya Kalau kita lihat Ini kan hybrid work itu berangkat dari waktu Pandemi kan work from home ya Ya betul Dimana sebelum Pandemi itu kan Orang kebanyakan Bekerja dari kantor ya Nah Gabungan dari Bekerja dari kantor Dan bekerja dari rumah Itu Kita Istilahnya Tektemunya adalah di Hybrid work Jadi kita bisa bekerja di rumah Di kantor Ataupun mungkin Dimana saja Nah benefitnya itu Bisa kita lihat ya Jadi Kan sekarang kalau kita lihat kan Jakarta macet ya Maksudnya Jakarta lah Jabodetabek lah ya Macet Nah bayangin kita bisa Kalau lagi macet-macetnya itu Kita lagi butuh cepat untuk Kerja Atau mungkin Meeting ya Meeting cepat ya Masa kita macet-macetan dulu gitu Satu jam Atau dua jam Padahal kita lagi diburu waktu Buang-buang waktu ya Mungkin dengan orang yang Ini mau Cepat nih Keputusannya itu Untuk satu proyek misalnya Nah kita bisa lakukan Online meeting kan Dengan hybrid work Itu udah hitungnya hybrid work ya Nah benefitnya berarti Kita Dari sisi waktu Efisien Terus kita Tidak terpaku Atau Dengan tempat ya Tidak terpaku dengan tempat Artinya Kita bisa kerja Dimana aja gitu Jadi dari sisi waktu Tempat itu sudah oke Benefitnya Di dua sisi tersebut Dan kita bisa lihat juga Kalau untuk company Bagaimana Nah kalau untuk company Saya bisa lihat Ini Berarti kan untuk Misalnya dulu Kita punya 100 karyawan Dan mungkin 50% nya Sekarang hybrid work nih Jadi 50-50 lah misalnya Berarti kita tidak perlu Menyewa Misalnya Satu gedung kantor Atau satu ruangan kantor Yang isinya 100 Nah kita bisa Buat Kita bisa sewa Ruangannya mungkin Lebih kecil Misalnya untuk 50 orang gitu 50-50 Misalnya setengahnya Ada di luar Setengahnya Di dalam kantor Seperti itu Jadi Dari kantor juga ada Efisiensi dari sisi Biaya misalnya Untuk biaya sewa Operational cost lah ya Bisa terejus juga ya Dengan hybrid work ini Iya betul Oke Nah kalau Keunggulannya ini Udah oke banget ya Maksudnya Efisiensinya udah Pasti Banyak dibutuhin lah Di tiap bisnis-bisnis gitu Nah Kalau dari sisi IT nya sendiri Solusi perangkat Atau software Apa sih yang bisa Kita gunain Untuk Kita bisa ngelakuin Atau memberikan solusi Untuk Hybrid work ini Oke pertanyaan yang bagus Jadi Kalau lihat di hybrid work ini kan Mungkin kita pakai skenario ya Misalnya Ya boleh Si Budi nih Lagi Pagi-pagi Kajar di rumah Nah Dia itu kan memakai laptop ya Untuk bekerja ya Nah di laptop tersebut Atau enggak Tujuannya dia mau Pagi-pagi itu ada meeting lah Dengan Teman Ada Teman kantor Dan juga mungkin Dengan pihak external ya Dengan customer atau dengan Prinsipal gitu misalnya Nah disitu kita Di laptop tersebut Kita butuh Yang pasti basicnya adalah Internet dong Ya betul Internet udah pasti kita Di rumah Perlu sewa ya Dari internet provider gitu Ya Udah pasti Nah Kalau misalnya dengan lain-lain Nah kita pasti butuh Network Device ya Misalnya Dengan Switch Switch router Dan juga mungkin dengan perangkat Wifi Gitu Bisa dalam satu box yang sama Atau mungkin Bisa dalam Dua solusi berbeda Seperti itu Itu dari sisi networknya Ya Network device Nah Yang kedua Kita bicara soal Untuk meetingnya tadi Meeting itu sendiri Kita butuh apa Aplikasi untuk Meetingnya Aplikasi kolaborasi lah Untuk online meeting Nah itu Kita butuh Itu solusi yang kedua ya Dan yang ketiga Apa nih Biasanya kalau dulu Kita kerja di kantor kan Semua Itu yang pasti security ya Jadi Kalau di kantor kita Udah Inilah Establish lah Biasanya Nah Ini dengan di rumah ya Kalau di rumah Nah Kalau dengan kita lagi kerja di rumah Di notebook Atau laptop tersebut Yang pasti Kalau misalnya Kantor kita nih Ada Taruh Suatu file Atau mungkin Kita ada aplikasi Yang Ditempatkan Di data center Yang ada di kantor Atau ruang server Yang ada di kantor Pastinya kita butuh VPN dong Ya Betul Untuk akses lah ya Untuk akses Remote ke Apa Ke kantor lah Betul Betul Jadi kita Butuh Akses ke kantor Kita butuh Solusi VPN Jadi kita bisa Kita bisa Encrypt lah Data yang terkirim Dari kantor Ke rumah kita Dan sebaliknya gitu Lewat Lewat jalur internet ya Kalau misalnya Di kantor kita Ada aplikasi yang ditaruh Di public cloud Misalnya Nah Itu kita Bisa memakai solusi Namanya SASE SASE itu singkatannya Dari Secure Akses Service Aids Ya Ini Secara Umumnya Adalah fungsi security Yang kita taruh Di Cloud lah Cloud service Jadi SASE ini Cloud service Dimana Ini kita Seolah-olah Misalnya nih Kita kasih contoh Kalau di kantor kan Kita Akses Ke Aplikasi Tertentu Yang ada di internet Kita ada Melewati Firewall ya Yang istilahnya Ada bentuk fisiknya Di kantor Nah Kalau si SASE ini Biasanya Itu tidak ada bentuk fisiknya Jadi virtual Ada di Kita taruh di Public cloud lah Misalnya Dimana fungsi Dari SASE ini adalah Sebagai Jembatan lah Untuk mengamankan Seperti firewall ya Seperti firewall Untuk mengamankan Akses Ketika kita Mengakses Ke data Atau aplikasi Yang kita yang di Public cloud Betul Tadi misalnya Kalau kita Ada aplikasi Cloud Juga yang berbasis SAS ya Software as a service Misalnya Microsoft 365 Atau Google Google Workspace Gitu Misalnya Itu bisa kita Amankan Dengan Menggunakan Solusi SASE Nah Di solusi SASE ini Sebenarnya ada SD-WAN juga Software defined Wide area network Nah itu Solusi SD-WAN itu Bisa juga nih Kalau kita Menghubungkan Tadi kan saya ada sebut Networking device ya Ya ada Router misalnya Sebenarnya Fungsi router itu Ada Kita bisa tambahkan Dengan fitur firewall ya Nah di fitur firewall Router tersebut Bisa ada fungsi SD-WAN Jadi Ini gunanya Mungkin Mungkin untuk Tidak semua user kantor ya Tapi Mungkin untuk Manajemen Misalnya Eksekutif Yang misalnya Direktur Atau Tingkat manajemen Kita bisa Menaruh Satu Solusi Firewall SD-WAN lah Firewall yang memiliki Fungsi SD-WAN lah Misalnya di rumah Direktur Atau Eksekutif tersebut Misalnya Supaya dia Akses Kejaringan kantor Atau cloud Lebih aman Lebih secure Oke Next mungkin Itu kan Kalau misalkan Kita Kerja dari rumah Gitu ya Kalau misalkan Kita berkolaborasi Dari Kantor gitu Untuk keluar Ke Apa namanya Ke Teman-teman Sobat berkawan Mungkin ya Teman-teman kita Rekan-rekan kita Yang kerjanya Di Kita balik nih Skenaryonya gitu ya Jadi Buat teman-teman kita Yang kerja di luar gitu Di Work from anywhere gitu Nah dari kita sendiri Yang di kantor itu Hybrid worknya itu Berperannya Seperti apa sih Solusinya Kalau untuk IT-nya gitu Oke Nah kalau untuk yang Balik ya Misalnya di kantor Yang pasti kalau di kantor kan Secara Infrastruktur Networknya Harusnya sudah Establish ya Sudah mumpuni lah Ada firewall disana Secara Apa untuk On-premise security nya Mungkin ada tambahan Perangkat-perangkat security nya Misalnya ada email security Dan lain-lain ya Dan Secara networking device Sudah lengkap Biasanya sudah ada Access point Sudah ada Switch Seperti itu Nah Mungkin yang Akan saya highlight disini Mungkin disolusi Kolaborasinya nih Misalnya Kan kita Yang ada di kantor Butuh kan Untuk Bisa meeting Secara online ya Dengan teman-teman yang Sedang bekerja di rumah Atau dari cafe misalnya Gitu ya Itu bisa pakai Solusi video conference Berbasis ruangan lah Room based video conference Wah yang bisa Ada whiteboard nya Ada layarnya gitu ya Iya betul Jadi lebih lengkap Layarnya Ada Ada layarnya Ada kameranya Ada kameranya Yang mungkin Sudah Ya sudah full HD Atau 4K gitu ya Yang lebih proper lah ya Yang bisa kita support Di ruang meeting gitu Di ruang meeting betul Dan Dari perangkat-perangkat tersebut Juga dibekali dengan Fitur-fitur yang sudah mumpuni Misalnya ada AI nya lah Atau ada Experience yang Lebih ditingkatkan Untuk user Yang sedang meeting Di kantor gitu Menarik sih Untuk itu Jadi Apa namanya Kalau misalkan Kita berkolaborasi Di ruang meeting Kan maksudnya Gak cuma kita sendiri aja ya Jadi kan ada beberapa orang Jadi kalau misalkan Perangkatnya lebih proper Berarti experience nya Juga lebih oke gitu ya Iya betul Oke Kalau gitu Dari semua Ini kan tadi Kita udah jelasin solusinya Dari kita Di rumah Kita kerja di rumah Sampai kita Melakukan kolaborasi Work hybrid Dari kantor ke luar Nah itu Kan ada beberapa Solusi lah ya Solusi IT Nah Kira-kira Dari semua solusi itu Kita bisa support Brand apa aja sih Untuk Apa namanya Hybrid work ini Oke Kita di berkarya perkasa Untuk solusi hybrid work Secara keseluruhan itu Kita bisa Support dan Mumpuni lah Bisa dibilang Nah mungkin tadi Yang sudah saya sebut Misalnya di networking Device yang paling Dasarnya ya Itu bisa Kita Supply atau Provide untuk Brand-brand Seperti Cisco Dan Fortinet dan Aruba Jadi Itu Ada solusi Networking device Di sana Untuk switch Atau Wifi ya Seperti itu Nah Berikutnya kita berangkat Ke Aplikasi Ini ya Kolaborasi Atau meeting Yang pasti Untuk Yang pertama Ada Cisco Webex ya Cisco Webex Itu platform Meeting Dari Cisco Itu kita Support Dan mungkin Yang lain Misalnya seperti Microsoft Teams Zoom Itu bisa Kita Itu Disupport Terus Untuk Yang ketiga Itu dari Security Tadi Saya sudah menyebutkan Mengenai solusi VPN VPN itu Ibaratnya Dua sisi Di rumah itu Atau di laptop Itu menggunakan Aplikasi VPN Sedangkan di kantor Kita biasanya Menaruh Atau menempatkan Satu firewall Sebagai VPN Konsentrator Itu Kita Carry Produk dari Cisco Cisco Firepower Atau ASA Lalu ada Fortinet Terus ada Dari Palo Alto Firewall Dan juga Dari checkpoint Security Gateway Itu Kita Carry Lalu Untuk Stasinya sendiri Sama sih Brand-brandnya Seperti yang tadi Saya sebutkan Ada Cisco Ada Fortinet Ada Palo Alto Ada checkpoint Dan SD1 juga sama Seperti itu Empat brand tadi Oke menarik Dari sisi mungkin Apa namanya Services Macam Implementasi Atau Apa namanya Dukungan lah Dari sisi kita BRK sebagai partner Yes Of course Jadi tentu saja Dari sisi Selain menjual Solusi tersebut Dari BRK Juga ada services Ya Pertama Pastinya adalah Setelah Kita Mendapat Apa Atau customer mendapatkan Solusi Atau produknya tersebut Pasti butuh Untuk diimplementasikan Diinstalasi Kita bantu Instalasi Terus Konfigurasi Lalu setelah konfigurasi Mungkin customer Kita tinggal Langsung Kita juga lakukan Istilahnya Knowledge transfer lah Jadi apa yang sudah Kita implementasi Kita jelaskan Dan kita Dokumentasikan juga ya Dalam Suatu dokumen Teknis Yang Kita Berikan Kita provide Pada customer Supaya Customer dapat Menggunakan Solusi yang telah Diimplementasi tersebut Dengan baik dan benar Oke Itu tadi Dari Implementasi Nah Untuk Servisi atau Solusi tersebut Dapat berjalan dengan Jangka panjang Berarti kita perlu Maintenance dong Secara berkala ya Nah dari Biasanya kan Kalau produk itu Dari Prinsipal atau Vendor ada Namanya Prinsipal warranty support ya Oke Nah kalau itu kan Biasanya dari Customer Langsung ke Open case ya Open ticket Ke si vendor Atau si Prinsipal tersebut Kita ambil contoh Yang Cisco lah Kita ambil contoh Misalnya Cisco Satu brand Misalnya ada isu Dengan Perangkat Cisco nya Itu open case Ke Cisco help desk Atau Cisco tech Nanti Akan Dibantu secara Remote Oleh Si By email ya Misalnya Atau mungkin Dia akan remote Ke Dengan remote access lah Gitu Nah itu kan tadi Dari Prinsipal ya Ya Oh ya sorry Saya kelupaan Jadi dari Prinsipal juga Kalau ada Kerusakan barang Itu akan Misalnya Di RMI ya istilahnya Return material Authorization Jadi perangkat Yang rusak tersebut Akan diganti Dengan perangkat Pengantinya yang Replacement nya Betul Berarti bisa diklaim Untuk di replace Gitu ya Betul Itu kan Istilahnya solusi Dengan Prinsipal ya Misalnya Cisco tadi Nah dari BRK juga Kita Men support Atau mendukung Sebagai Komplemento Tambahan Add on services Untuk Prinsipal support tersebut Yaitu dari BRK Menyediakan Maintenance support ya Jadi Kalau Tadi dengan Prinsipal kan Dia buy remote semua ya Ya Nah Gimana kalau Misalnya butuh On-site engineer Untuk datang ke lokasi Untuk Melakukan Pengencekan secara On-site gitu Nah Pastinya Dari BRK Kita ada Engineer Tersertifikasi lah Berdasarkan Brand-brand yang kita jual Lalu untuk Maintenance Dari BRK sendiri Kita ada Engineer-engine yang Tersertifikasi Based on Perangkat-perangkat yang Dari brand-brand Yang sudah kita sebutkan tadi ya Jadi sudah tersertifikasi Jadi Dari customer juga Akan merasa nyaman gitu Ketika Melakukan Maintenance bersama Dengan Tim BRK gitu Jadi Bisa di wrap up ya Jadi kita punya Solusi untuk Implementasi Maupun untuk Maintenance seperti itu Selain itu Mungkin Sebelum Implementasi Pra Implementasinya Apakah BRK bisa support juga Sebelumnya Dari Planningnya Itu seperti apa ya Oke Ini berarti fokus Sebelum Customer membeli ya Ya betul Perangkat atau solusi Dari BRK Oke Jadi di BRK sendiri Juga kita ada Tim Istilahnya Pre-sales ya Atau Bahasa Keduanya adalah Mungkin istilahnya adalah Solution Architect Solution Architect Atau Pre-sales gitu Nah si Pre-sales atau Solution Architect Ini akan Membantu Untuk melakukan Sizing Atau Mendapatkanlah solusi Atau spesifikasi terbaik Untuk customer Apa sih yang Komponen-komponen Perangkat Atau solusi apa Yang perlu dibeli Dari satu brand Itu ya Itu kita juga Kita juga ada Pre-sales atau Solusi Architect Yang sudah Tersertifikasi Juga tentunya Kemudian mungkin Ada Tim produknya juga ya Produk spesialisnya Terkait Tiap brand-brand Yang tadi udah kita sebutin Juga ya Dari sisi BRK Gitu ya Dan juga Pastinya juga ada Seles-seles Yang Pasti bisa Masih offering Yang oke Pokoknya ya Buat Customer-customer Yang pasti menyesuaikan Dengan kebutuhan customer Nah Mungkin Thank you banget Buat Koguntur Untuk obrolan kita Kali ini Dan juga Dari sisi Obrolan yang Udah kita obrolin tadi Kita juga dapat Simpulkan bahwa Hybrid work ini kan Sangat hype ya Jadi kita tuh Membutuhkan Juga support Dari sisi IT Yang mumpuni Dari juga Tadi kan udah ada Perangkat-perangkat Yang dibutuhkan Dari hardware Dan softwarenya Kemudian juga Brand-brandnya Apa aja sih Brand-brandnya Yang kita butuhkan Itu juga Udah disebutin juga Amal Koguntur Dan juga Untuk semua itu Yang udah dijelasin Yang pastinya Berka bisa support Iya gak Bener gak Koguntur Betul sekali Oke deh Kalau gitu Oke Kalau gitu Aku pamit Dan Koguntur juga pamit Thank you Sobat Berkawan Yang udah nonton Jangan lupa Like, comment, and subscribe Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax